Sekitar pukul 05.46 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 385 warga negara Indonesia dengan Garuda GA991 telah mendarat di Jakarta. Mereka terdiri dari 248 perempuan, 137 laki-laki, dan di antara mereka terdapat 43 anak-anak. Ini adalah ketibaan tahap pertama ke Tanah Air, WNI yang dievakuasi dari Sudan melalui Jeddah. Mengingat perjalanan evakuasi sangat panjang dan melelahkan, maka setiba di Jakarta mereka akan diinapkan sementara di Asrama Pondok Gede sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Kemenko PMK dan KL terkait telah menyiapkan layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga layanan konseling. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda terkait akan memfasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing. Dekan-dekan, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, pemulangan evakuasi dari Sudan ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Menurut rencana, pemulangan ke Indonesia tahap kedua akan dilakukan 29 April, tiba di Indonesia 30 April, dan pemulangan tahap ketiga sekaligus menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Per saat ini, tinggal 111 orang WNI yang masih berada di kota Port Sudan. Hari ini, mereka akan diterbangkan ke jedah dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Evakuasi kita kali ini dilakukan dengan menggunakan pola evakuasi secara estafet. Dimulai evakuasi jalan darat dari Kartum ke Port Sudan, kemudian dari Port Sudan ke Jedah, baik via laut maupun via udara, dan selanjutnya dipulangkan secara bertahap ke Indonesia. Pola evakuasi ini kita jalankan untuk merespon situasi lapangan yang sangat cair dan dinamis dan dengan tujuan untuk segera mengeluarkan warga negara Indonesia dari wilayah konflik yang berbahaya. Alhamdulillah, pola ini berjalan dengan lancar dan kita bahkan sempat membawa, membantu beberapa warga negara asing dalam evakuasi kita. Rekan-rekan media yang saya hormati, setiap proses evakuasi memiliki karakter yang berbeda. Setiap proses evakuasi memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Alhamdulillah, evakuasi dari Sudan kali ini dapat dilakukan dengan lancar. Dan itu hanya dapat kita lakukan karena kerjasama dengan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Panglima TNI, Kemenko PMK, Kemen Sos, Kemenak, Kemen Hub, Kemen Dagri, BNPB, dan juga Pemda-Pemda terkait. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada otoritas dan pihak-pihak lain di Sudan, pemerintah Arab Saudi, dan perwakilan RI di Kartun, Riyad, Jeddah, Cairo, dan Adis Ababa. Demikian, teman-teman yang dapat saya sampaikan dengan hormat, saya persilahkan Panglima TNI untuk menyampaikan sambutan. yang saya hormati, Bu Menteri Luar Negeri, Bu Menteri, Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Menteri bahwa pesawat TNI AU yang kemarin saya berangkatkan, Boeing 737, yang sudah melaksanakan dua kali sorti evakuasi seratus orang per sorti, dan tinggal hari ini yang mudah-mudahan situasi aman, dan tinggal yang 115 tadi, mudah-mudahan bisa segera terangkut, bergerak jeddah. Memang situasi di sana, karena pangkalan udara ini yang merupakan pangkalan strategis yang biasanya di dalam perang ini akan menjadi salah satu yang harus diperebutkan, sehingga di dalam evakuasi juga harus menunggu jadwal saat itu aman maupun jadwal dari negara-negara lain melaksanakan evakuasi. Sehingga dari jadwal tersebut, Alhamdulillah kita bisa me-evakuasi dua sorti, dan hari ini mudah-mudahan bisa 115 tadi, sehingga semuanya bisa kelar. Dan nanti terakhir, yang tadi Ibu sampaikan, bahwa nanti akan kita kebapakai jadi jeddah ke Indonesia. Mudah-mudahan semuanya lancar, yang semuanya kemarin sudah kita siapkan dan baik, dan mudah-mudahan bisa kembali semuanya ke Indonesia dengan selamat. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pak Pak. Terima kasih. Terima kasih.